Hai Oke dan Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Red Sea dan pada video kali ini ya ini kita akan melakukan quest ya sebuah quest baru spesial idul adha ya dan ini baru dimulai meskipun idul adha sudah lewat satu minggu yang lalu ya tapi tidak apa-apa yang penting ada sebuah event lagi ya Nah kalau ke kalian penasaran apa itu hadiahnya ya dari event idul adha ini kalian bisa lihat di exchange ini ya kalau tinggal klik dan ini dia ya kita akan mendapatkan sebuah gerbong sapi atau kambing ya nih ya dua ini kalian bisa pertukar ini dengan harga 5 ini jadi duk total 2 jadi 10 ya Nah lalu bagaimana cara mainin questnya mudah saja kalian tinggal klik ini quest nah disini ya kalian harus mencari 20 sapi dan ada di sekitar 6 map ini ya jadi kita akan mencari 11 di mana sapi itu berada ya ini ada 20 jadi kita akan cari ya dan bagi kalian yang belum melakukan event ini nah simak baik-baik aja ya di mana aja lokasinya ini ya Oke yang pertama kita akan menuju ke daerah sini terlebih dahulu siapa tahu ada ya di daerah stasiun patukan let's go kita kesana ya let's go Oke teman-teman di yang pertama ada di sini ya Nah ini dia sapinya Nah untuk lokasinya ini ada di antara stasiun Jogja dengan stasiun patukan ya dan untuk patokannya kalian hanya tinggal melihat rumah warna merah ini di sebelah kiri kalau dari stasiun Jogja dan ada sebuah dua bangunan seperti ini ya Nah ini dia sapinya nah ini dia sapinya yang ditemukan di daerah sini ya ini yang pertama jadi kita tinggal klik aja dan sini ada tertulis kita sudah mengambil ya Oke sekarang kita lanjut ke yang kedua ya let's go Oke teman-teman yang kedua ada di sekitaran bayar ya salah ini ya Bersa pengok di daerah sini dan mana ya Oh ini nih ya Nini Nini nah disini yang kedua sisinya ada di bagian gedung pertama ini ya dari rel Oke kita klik kita klik lagi Oke nah oke sudah ya ini ya sudah terkumpul ada dua ya jadi kita tinggal cari lagi 18 lagi ya Oke kita langsung menuju yang ketiga ya let's go Oke teman-teman ini sebenarnya kelewat jadi yang ketiga sebenarnya ada di sini ya ini ada di bales pengok sedikit aja maju dikit dan berikutnya kalau saya bilang di video berikutnya ketiga ini harus sempat ya Oke 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 teman-teman untuk yang ketiga ada di daerah sini ya jadi sebelum masuk stasiun Maguwo kalau kalian lihat ke kiri ada sebuah gudang ya kalau tidak salah ada di sebelah sini ya Nah itu dia sapinya nanti kita tinggal kesini dan tinggal klik aja ya Nah kita sudah kumpul ketiga dan kita langsung menuju yang keempat let's go Oke teman-teman yang keempat ada di daerah sini ya setelah sasun Maguwo dan ada belokan dan sapinya Nah itu dia sapinya untuk posisinya ini setelah sasun Maguwo ya jadi setelah belokan pertama Nah kalian kalau kalian ngecek di map mudahnya kalian lihat di bagian sini ya yang abu-abu pertama Nah itu di sebelah sini ya Nah ini sasun Maguwo kalian maju belok ke kiri ini Nah nanti kalian stop di sini ya patokannya mudahnya ada di map warna abu-abu ini ya Nah ini kita turun dan kita klik ya Oke ini sudah empat sekarang kita lanjut yang kelima Oke teman-teman yang kelima ada di sini ya Nah nah ini yang paling mudah ditemukan ya jadi sebelum tikungan di sasun Prambanan disini ada sapinya kalian tinggal klik Oke ini sudah lima ya dan sekarang kita lanjut yang ke-6 Oke teman-teman yang ke-6 ada di sebelah sini ya ada di sebelah hutan Nah itu dia sapinya sekarang kita deketin aja biar gampang Nah kalian stop di sini ya Nah 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 stop untuk patokannya kalian bisa lihat di batu ini ini ada batu dan di sini ada sebuah bangunan warna putih sebelah kanan ya kalian cek selalu di bagian kiri ya Nah ini dia kita sudah klik ini dia sudah enam ya jadi posisinya ada di sebelah sini nih Nah ups betar nah sebelah sini ya jadi setelah Prambanan belok sini nanti kalian stop di sini ya jangan lupa kalian selalu cek kamera jauh seperti ini atau patokannya kalian bisa lihat ada bangunan kotak warna putih ini ya di sebelah kanan nanti tandanya nanti sudah dekat kalian lihat ke arah kiri Oke sekarang kita lanjut ke yang ke-7 let's go Oke teman-teman untuk yang ke-7 ada di sebelah sini ini saya kelewatan jadi untuk yang ke-6 dan ke-7 ini nggak jauh ya posisinya jadi yang ke-6 ada sebelah sana yang ke-7 nih ada di sebelah kanan ya ini paling mudah ada juga untuk ditemukan Oke kita tinggal klik saja dari sekarang sudah 7 ya sekarang kita menuju yang ke-8 seperti biasa let's go Oke teman-teman yang ke-8 juga tidak jauh ya dari yang ke-6 dan ke-7 yang ke-8 ada di stasiun Srowot ya nih ada di belah sini kita klik lagi Oke sudah 8 ya jadi 678 ini ini enggak jauh ya jarak-jaraknya diantara stasiun Prambanan dan stasiun Srowot ya Oke sekarang kita lanjut ke yang ke-9 let's go Oke teman-teman yang ke-9 ada di daerah sini ya Nah ini kalian tinggal jalan ke sebelah sini dan nah ini dia lagi sembunyi ya ini kalian harus hati-hati ya kalau kalian tidak terlihat kalian Aki pasti akan ini ya pasti akan terskip nih Oke jadi kita klik aja Oke yang ke-9 sudah ya jadi di sebelah sini ya patokannya ada rumah di kiri dan di kanan dan posisinya ada di sebelah sini ya nah nah ini dia ya Oke sekarang kita lanjut ke yang ke-10 let's go Oke teman-teman untuk yang ke-10 ini tidak terlalu jauh ya dengan yang ke-9 yang ke-10 ada di sebelah sini ya lagi-lagi sama dia bersembunyi sini ya di sebelah sini jadi saya cari-cari dan ini dia ini dia ketemu ya Nah kita klik lagi ini berarti sudah 10 ya Nah ini tinggal 10 lagi ya kalau kalian ingin mudah kalian bisa hilangkan aja nih objeknya ya kalau mau supaya tidak kesulitan ya kalian tinggal lografik aja kayaknya ya bisa tapi kalau untuk yang pengen ini nggak mau hilang mudahnya kalian setelah perlintasan yang pertama yang nomor sembilan yang maju dikit ada perlintasan yang satu lagi dan di sebelah sini untuk yang ke-10 sekarang kita menuju ke yang sebelah let's go Oke teman-teman untuk yang ke-11 ya Nah itu dia sapinya ada di atas genteng yang waktu ngapain sapi ada di atas genteng nah oke jarang tinggal kalian klik lagi aja sip sudah ke-11 ya untuk posisinya di dekat stasiun Klaten ini mudah juga ditemukan ya ini ada di atas genteng ini ngapain ya sapi entahlah ya Oke sekarang kita lanjut aja ke yang ke-12 let's go Oke teman-teman untuk yang ke-12 ada di sini ya Nah ini dia sembunyi ini kalian bisa juga kena skip ya tadi saya kelewat lagi saya nggak lihat kalau ada di sebelah sini tapi untungnya tadi ngecek ngecek lagi ternyata ada di sebelah sini ya untuk yang ke-12 sekarang kita klik aja dan ini posisinya ada di sebelah sini ini ya Nah ini sedekat stasiun Ceper tapi sebelum stasiun Ceper sini ada sebuah batu nah sapinya disuk menyumput ada di rumput ini ya jadi patokannya kalian hanya bisa lihat batu ini ya batu ini kan sebelah sana tuh nggak ada batu tuh nah kalian bisa lihat di sini ya Oke sekarang kita lanjut yang ke-13 ya let's go Oke teman-teman sekarang yang ke-13 ini dekat stasiun Ceper ya ada di sebelah kiri sini nah ini dia dan sekarang kita klik aja dan Oke sudah ke-13 kita lanjut lagi yang ke-14 let's go oke teman-teman masuk ke-4 yang ke-14 ada di sebelah sini ya nah ini kalian harus hati-hati karena yang ke-14 ini agak sedikit menjebak ya ada di sebelah sini ya kita lihat ke kanan tidak ada nah itu dia sebelah kiri ya ini sapinya kenapa bisa ada di sini saya juga enggak tahu ya oke sekarang kita klik aja sudah 14 ya Nah oke sekarang kita kembali lagi ke lokomotif jadi mudahnya kalian tinggal belok setelah lewat stasiun Ceper nah kalian tinggal berhenti di jembatan dan kalian lihat si sebelah kiri ya Oke sekarang kita lanjut lagi ke yang ke-15 let's go Oke teman-teman untuk yang ke-15 juga nggak jauh ya dari jembatan tadi yang ke-15 ada di daerah sini ya Nah kita stop Nah itu dia sapinya ada di jalan raya ini jalan desa Oke sekarang kita klik langsung saja 15 sisa lima Oke let's go lanjut lagi ini lokomotif jalan udah mulai jalan sendiri nih waduh udah semangat lokomotifnya oke oke langsung langsung kita yang ke-16 let's go oke teman-teman untuk yang ke-16 ada di sini ya Nah itu ada di menara tower ini gimana ceritanya sapi bisa ada di sini ya waduh waduh nih sapi niat banget sampai naik ke atas begini ya sudah kita langsung klik aja dia oke sudah 16 ya posisinya nih deket stasiun delanggu ya Nah ini ada stasiun delanggu Nah kalian lihat ke kiri nah ini sapinya ya ada di menara tower di nggak ngerti gimana cara ini bisa naik ya nah disini ya posisinya nah nah kalian lihat di sini ada bagian ini ya sip Oke kita lanjut yang ke-17 let's go oke teman-teman ini harusnya yang ke-18 ya ini saya dabing ulang dan posisinya ada di sebelah sini ya nih dia sapinya barengan sama semboyan-semboyan di taro dan disini lokasinya nggak jauh ya dengan yang diada di tower itu ya Oke lanjut let's go lanjut Oke teman-teman untuk yang ke-19 ini agak tricky ya di sini ada di ada di gudang-gudang itu ya di dalam situ untuk posisinya ini ada di sebelum gawok ya Nah ini dia sapinya Nah ini dia jadi posisinya dekat dengan stasiun gawok sebelum stasiun gawok ya Nah itu posisinya Nah itu yang sebelumnya di sapi nah di sebelah kanan ya Oke sekarang kita lanjut yang terakhir ya let's go Nah oke teman-teman untuk yang terakhir ini ada di ujung map ya di coming soon Nah ini dia ada dekat sini di sebelah kanan Nah ini dia untuk sapi yang terakhir ya sekarang tinggal kita klik saja dan akhirnya kita selesai ya dan kita akan siap untuk tukarkan sapinya itu dengan hadiahnya ya Oke let's go Nah oke teman-teman ini sudah reset lagi ya dan sekarang kita langsung aja claim untuk questnya ya dan akhirnya kita sudah menyelesaikan quest ini ya 20 sapi sudah ditemukan dan sekarang kita exchange saja dan kita akan ambil ini cow wagon dan sip wagon ya atau kereta untuk kambing dan sapi ya Nah ini tinggal kalian klik train ini lokomotif saya hapus dulu dan kita pilih lokomotif dulu oke dan sekarang kita ambil ke file keretanya ya kereta gerbong ya çekerbong karena tadi Nah itu dia KW agAME dan sip wagon ya oke sekarang kita tinggal klik satu lagi klik sip Oke selesai dan Kita kembali back dan Ini dia ya untuk kerbong keretase Sapi dan kambing ya Dan sekarang kita coba mundurkan pelan-pelan ya Oke Loh 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 tembus loh Waduh ini kekencengan masangnya ya Oke satu lagi Tidak tembus lagi Waduh ini tidak benar ya Coba kita ulang lagi aja ya Nah oke teman-teman ini sudah di pause ulang ya Nah ini kita bisa dibuka lagi pintunya ya Nah ini untuk yang sapi Dan ini untuk yang kambing ya Untuk pintunya ini bisa dibuka ya Untuk gerbongnya ya Jadi kalian bisa lihat nih Kambing dan sapinya ya Dan oke sekarang kita gabungkan keretanya Biar bagus aja ya Nah sekarang kita tempelkan pelan-pelan Jangan sampai kayak tadi ya Oke oke terpasang yang satu Dan sekarang yang kedua Kita mulai pelan-pelan lagi ya Oke sudah terpasang ya Untuk dua gerbong ya Nah ini dia ya Untuk hadiah dari Quest Idul Adha ini ya Ini ada gerbong sapi dan gerbong kambing Kalian bisa mendapatkan Keduanya secara gratis ya Dan ini juga bisa dibuka pintunya ya Dan selanjutnya Jangan lupa kalian juga Rhythm Code ya Ada satu kode Rhythm baru lagi Nah kalian harus segera Claim ya Biar tidak Expired ya Nah ini dia Nah ini dia Idul Adha 1445 Hijriah ya Nanti kodenya saya Taruh di Deskripsi Dan oke teman-teman Gitu saja untuk video kita kali ini ya Semoga membantu kalian Untuk menuliskan quest ini Jangan lupa Tik like Comment Dan subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya ya Bye Bye